Dan sampai saat ini, berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan, kami belum menemukan adanya alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara RJ yang melakukan bidana. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak. Pernyataan Kapol Res Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budiherdi Susianto terkait CCTV yang rusak tuapkan sebelum kejadian tewasnya Brigadir Yosua, kini terpatahkan. Tim khusus pentukan Kapolri Jenderalis Dio Sikit Prabowo menemukan rekaman CCTV yang bisa mengungkap kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambu, Jumat 8 Juli lalu. Saat ini tim khusus tengah mendalami sejumlah CCTV di laboratorium forensik, kelantaran diperoleh dari beberapa sumber dan harus disinkronisasi serta dikalibrasi waktu berdasarkan metadata. Nantinya rekaman CCTV akan dibuka menyeluruh dan tidak terpotong-potong setelah tim khusus selesai bekerja. Tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim khusus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dihadapan tim khusus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian Brigadir Yosua di rumah Kadif Propan Nonaktif Irjen Verdi Sampo. Sejumlah kejanggalan terkait insiden tewasnya Brigadir Yosua terus muncul. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan dugaan pembunuhan berencana dalam kematian Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton!